Universitas Palangka Raya atau UPR mendapat kesempatan istimewa menjadi lokasi kuliah umum dan bedah buku Aliansi Demokrasi Rakyat atau ALDERA, Gerakan Politik Muda 1993-1999. Mahasiswa UPR terlihat begitu antusias mengikuti kuliah umum dan bedah buku yang digelar di Aula Palangka UPR tersebut. Sekjen ALDERA yang juga merupakan anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pius Lustri Lanang, hadir langsung menjadi pembicara utama. Selain itu terlihat juga Wakil Gubernur Kalteng Haji Edi Pratowo, Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, serta Rektor UPR Profesor Salampak selaku tuan rumah. Ditemui usai membuka kegiatan, Wakil Gubernur Kalteng menyampaikan harapan agar mahasiswa yang hadir bisa mengambil pelajaran dan pemahaman mengenai perjuangan sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Ini mengucapkan apresiasi kepada UPR yang sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum dan bedah buku ya dari ALDERA, Aliansi Demokrasi Rakyat. Ini yang diantaranya tentang kiprah, perjuangan dari Pak Pius Lustri Lanang ketika beliau masih sebagai aktivis di tahun 1998, yaitu dalam rangka untuk menegakkan demokrasi begitu ya, artinya dari autoriter yang sekarang sudah demokrasi secara terbuka, artinya transparan dan tidak ada lagi jarak. Tadi kan disampaikan, dulu kebebasan itu dibatasi gitu ya, sekarang sudah dengan leluasa menyampaikan aspirasi. Nah tinggal bagaimana semangat para pencetus, para pelaku-pelaku di zaman reformasi itu, itu terus dijaga, diingatkan oleh adik-adik generasi menerus. Jadi semangat untuk menyampaikan aspirasinya tetap, tapi dilandasi juga tadi, yang pertama adalah kolaborasi, kemudian kebijakan yang dibuat juga berdasarkan suara yang memang itu menyambut kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Itu saya kira yang berbeda. Hal Senada juga diutarakan Rektor UPR, ia berharap mahasiswa dapat berpikir sistematis dan kritis terhadap fenomena demokrasi. Terima kasih ke Pak Dr. Pius, ini menampah kewawasan bagi mahasiswa. Kalau berjuang itu pasti sudah ada arahnya, tadi ada tiga ya, literasi tadi, kemudian militansi, kolaborasi. Jadi pahami dulu masalahnya, betul-betul tidak keluar jalur, kemudian ayo berjuang. Jangan berjuang tanpa tahu apa yang diperjuangkan. Sekarang itu terjadi begitu, jadi ingat betul yang tiga tadi yang disampaikan Pak Pius. Terakhir, sebagai Sekretaris Jenderal Aldera, Yuslustri Lanang berharap ada calon-calon aktivis yang kritis dan bisa menjaga apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Pertama sebagai calon-calon aktivis, saya berharap di kalangan mahasiswa, Bintas Pangalang Karaya ini akan tumbuh juga calon-calon aktivis yang tetap punya daya kritis berpihak para rakyat dan selalu siap berjuang kapan-kapan diperjuangkan. Dan yang terpenting dari itu, dijaga apa yang sudah kita capai sejauh ini, selama 25 tahun ini. Agar reformasi demokrasi yang kita perjuangkan tetap akan ada sebagai sistem yang terbaik untuk memaksa ini. Dari Palangka Raya, Gilang Rahmawati, Kauteng TV